Halo, saya Ariko Prasetyo Nah, di video sebelumnya kita pernah sempat membahas tentang link chest Bagaimana kita membangun backlink dari backlink profile Kali ini, saya akan membahas Misalnya, teman-teman Wah, kalau mau membuat backlink satu per satu Gak mudah mas Ari Gimana caranya supaya backlinknya langsung banyak gitu ya Caranya adalah kita mencari domain yang expired Atau domain yang pernah dipakai Yang mana domain itu memiliki backlink-backlink yang sudah dibangun oleh pemilik sebelumnya Gimana cara mendapatkannya? Simak video ini Layan yang akan kita review atau layan yang akan kita gunakan Kali ini adalah Backhunter Track and Hunt Valuable Domains Nah, ini tampilannya bahasa Inggris ya Dan simple Meskipun ini saya tahu pemiliknya orang Indonesia Mas Ibrahim Fatih Apa sih sebenarnya Backhunter? Nah, bagaimana dia bekerja? Ini akan kita lihat di halaman depannya Yang pertama, kita cek kriteria kita dulu Misalnya kita mau temanya apa Kemudian rankingnya gimana Parameter apa yang kita inginkan Nah, setelah itu di Backhunter-nya kita bisa melihat domain yang kira-kira sesuai dengan parameter yang tadi kita inginkan Jadi fungsinya Backhunter itu ada di tengah sini ya Dia memberikan list yang bisa kita beli Dan selanjutnya kita membeli domain yang kita inginkan Oke, nah ini fiturnya 200 ribu domain per bulan Kita bisa memfilter Kita bisa melihat Google Index-nya Blacklist dan harganya juga terjangkau Bagian bawah domain sample Ini adalah sample dan bisa jadi ini sudah tidak tersedia ya Karena ini sample ya teman-teman ya Bisa jadi sudah ada yang beli Dan ini juga tanggalnya 19 September Nah, di sini kelihatan filternya Namanya, apakah namanya sesuai dengan tema yang kita cari Umurnya bisa jadi semakin tua, semakin bagus Harganya, nah ini mulai dari 12 dolar ya 12 dolar, yang 900 dolar, yang 2000 dolar Dan expired-nya kapan Jadi kita bisa jaga-jaga nih Wah satu hari lagi expired Kita bisa ambil domain-nya Dan juga kelihatan nilai dari Most domain authority dan most link-nya Most link-nya ini berarti Seberapa banyak backlink yang dimiliki oleh domain itu menurut most Dan ini most domain authority adalah Seberapa tinggi penilaian domain most Untuk domain tersebut Semakin tinggi, semakin bagus Link-nya juga semakin tinggi, semakin bagus Sekarang waktunya kita langsung saja untuk masuk atau sign in Saya klik sign in Kemudian saya masukkan nama dan password Password Semos Nah ya teman-teman ya Ini udah kelihatan Di sini Dari domain Kemudian ini adalah Kita bisa meng-copy dan melihat Parameter parameter-parameternya Tetapi ini Ahareb Semras Webeg machine Kalau yang Ahareb dan Semras Ini berarti kita perlu ada langganan terpisah ya teman-teman Kalau Webeg machine Ini fungsinya untuk melihat Dulu historinya website ini isinya apa Misalnya kita mencari website yang judulnya sport Misalnya Kita enter Nah ini keluar nih semua teman-teman Yang ada keyword sport Misalnya saya nggak mau sportnya itu Yang terlalu panjang gitu ya Ini kita cek berdasarkan nama Oke kita bisa mengecek domainnya berdasarkan abjad Ini Z nya duluan Misalnya kalau huruf A Atau angka Nanti angkanya duluan ya teman-teman Ini kita bisa cek Disini ada yang Mouse nya kelihatan Ada yang nggak kelihatan Coba kita cek Dari nama-namanya Ini semuanya Ada sportnya ya Baim sports Ini lucu juga Booksport.net Tapi saya pengen yang Com Bisa nggak Comnya saja yang keluar Nah Saya mau com saja Kemudian kita klik filter Nah ini hanya muncul Yang com Jadi yang selain com Dia tidak ada Nah yang di bagian atas Ini teman-teman Kita bisa sesuaikan Dengan apa-apa Yang kita butuhkan Jadi bisa jadi ya custom banget Custom banget ya Kita ingin yang seperti apa Nih Tidak ada dash Tidak ada nomor Gitu ya Kemudian Miniman Minimum Minimum Ataupun maksimum Dari domain authority nya Harganya Expired nya Kapan TLD nya Tadi udah Ini Action Sedang di lelang Atau bisa langsung dibeli Misalnya kita klik langsung dibeli Ada nggak datanya Wah ada nih Bisa langsung dibeli Tapi harganya lumayan juga Kita cari yang paling murah Misalnya Wow Empat Berapa harganya nih Nah di Kasport India 50 dolar ya Teman-teman Kelihatan Coba Yang hal ini Yang tadi mahal ya Kita bisa lihat Kenapa sih dia mahal Coba saya Klik Wayback mesin Ini langsung terbuka Kita klik Wayback mesin Kita lihat Dulu isinya Seperti apa Nah ini kelihatannya Dari tahun 2003 Sampai 2022 Oh ternyata Memang ini Domain tua banget ya Kita cek Di awal-awal Isinya Dia Seperti apa Kita klik Desember 30 2003 Kita cek Isi dari Website ini Apa Oh under Under Masih under Construction Oke Kita cek lagi Yang Tahunnya Agak Tengah Misalnya Ini 2016 Oh 2016 Tampilannya Seperti ini Misalnya Kurang cocok ya Kurang cocok Karena juga Namanya Kepanjangan Saya mau cari Yang namanya Pendek Misal BuySport.com Ini menarik juga ya BuySport.com ya Kita cek Wayback Mesin Isinya Seperti apa Oke Misalnya Kita cek Disini Yang 2004 Banyak banget Ini kita Random aja Ngecek 2004 Banyak banget Snapshot Dari Wayback Mesin Oke Ini kelihatannya Historia Teman-teman Ini karena Dia menyimpennya R-ship Chates Bisa jadi Tampilannya Begini Tampilannya Tidak Tidak Sempurna Tapi Bisa kita Lihat Sepertinya Ini bahasa Bukan bahasa Inggris ya Bukan bahasa Inggris Oke Jadi kita bisa Mengecek Domain-domainnya Misalnya Yang DA Tau linknya Besar Bisa gak ya Kita cek Klik Klik Kosong Wah ini DA Kosong Semua Nih Moslingnya Sama Mungkin Sudah gak keluar Nilainya Tapi disini Kita bisa Melihat Ini adalah Domain-domain Yang udah Dipilih Dan bisa Kita beli Tapi tetap Tadi ya Sebelum beli Kita mesti Cek dulu Apakah Domain itu Bagus Atau enggak Jangan sampai Dulunya Bekas Domain Judi Misalnya Bekas Domain Yang Ilegal Misalnya Nah Tadi sudah Dilihat Saya Menggunakan Sebuah Software Yaitu Backhunter Software Ini Secara Sederhana Dia Menyediakan List Dimana List Sudah Dikurasi List Itu Sudah Ada Nilainya Sehingga Bisa Kita Pilih Mana Sesuai Dengan Bisnis Kita Ketika Domain Sudah Cocok Dari Sisi Parameter Ranking Ataupun Parameter Backlink Pendukung Dan Yang Paling Penting Namanya Juga Cocok Dengan Kita Maka Kita Bisa Beli Dengan Kita Beli Kita Bisa Gunakan Domain Itu Untuk Keperluan Yang Kita Inginkan Misal Untuk Membangun Domain Bisnis Kita Atau Untuk Membangun Website Pendukung Bisnis Kita Nah Selanjutnya Terserah Teman-teman Yang Penting Domainnya Udah Bagus Sehingga Kita Bisa Kembangkan Menjadi Website Yang Kita Inginkan Terima kasih Sudah menjimak Video ini Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Like Jika Suka Dan Tinggalkan Komentar Kalau Ada Yang Kurang Jelas Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Misal Teman-teman Membutuhkan Bantuan Di Digital Marketing Teman-teman Bisa Kunjungi Website Saya Jaguan Digital Dotcom Terima Kasih Saya Ariko Prasetyo Pamit Ciao